Dalam rangka sosialisasikan dan kampanyekan minat dan budaya membaca di kalangan remaja dan pelajar, Duta Baca, Kabupaten Tanah Bumbu melakukan roadshow. Kegiatan tak hanya menyasar sekolah-sekolah, tapi juga tempat tongkrongan bagi kawulan muda tersebut. Salah satunya di Cafe Palaka Pantai Pegatan, Kusan Hilir, yang menjadi pusat event pariwisata MAPENRE RITASIE akhir pekan tadi. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Bumbu menggelar roadshow Duta Baca di salah satu cafe di Pantai Pegatan, Kusan Hilir, pada pusat event pariwisata MAPENRE RITASIE akhir pekan tadi. Mengusung tema anak muda kuatkan literasi, perluas relasi, perbanyak prestasi, dan kurangi gengsi, roadshow ini difasilitasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dispersip Tanah Bumbu agar program mereka konsisten dan tepat sasaran. Dalam roadshow ini dihadirkan narasumber para Duta Baca Dispersip 3 angkatan berbeda, yakni Ilham Bahari, Irma Ningsih, Taufik Hidayat, serta dipandu moderator Aldi. Hadir peserta roadshow Duta Baca sebanyak 50 orang dari komunitas pelita atau Pejuang Literasi Tanah Bumbu, siswa-siswi SMA Negeri 1 Kusan Hilir, Man Tanah Bumbu, SMK Muhammadiyah, dan SMK Negeri 1 Kusan Hilir. Kemudian dari organisasi kepemudaan ada Himpunan Mahasiswa Islam, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, serta Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Tujuan roadshow ini mensosialisasikan dan mengkampanyekan minat dan budaya membaca di kalangan remaja dan pelajar. Memberikan motivasi cara memperkuat literasi bagi peserta, menambah relasi mereka, meningkatkan prestasi, dan juga memberikan tips menghilangkan gengsi. Selama diskusi berlangsung, banyak wawasan dan tabulasi pengetahuan diuraikan, sehingga menambah khasanah ilmu dan catrawala pengalaman para remaja serta pemuda. Gerakan saw ini bertujuan untuk menumbuhkan budaya gemar membaca masyarakat, sekaligus mewujudkan keluarga yang mencintai buku. Kesiasi kepada Duta Baca yang selalu mendukung kegiatan-kegiatan dinas perpustakaan dan kearsipan dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan literasi di Kabupaten Tanah Bungdu. Entrepreneurship dan akhirnya banyak anak muda-anak muda hasil binaan pelita dan dispersif yang mereka memiliki usaha di usia muda. Alhamdulillah untuk kegiatan Duta Baca, roadshow ini sudah beratusan kali dan ekspetasi kami alhamdulillah sudah sesuai. Nah, kegiatan Duta Baca ini bukan hanya di kecamatan-kecamatan yang memang familiar, tetapi kita datang juga untuk kecamatan yang memang agak terpencil. Saya dalam agenda ini terus ditingkatkan lagi untuk para pemuda supaya pemuda itu semangat dalam bikin nerja, dalam beraktivitas dan menentukan pilihannya masing-masing untuk menentukan masa depan. Dispersif Tanah Bumbu menyebutkan kegiatan serupa tak akan berhenti dan akan berlanjut ke tempat lainnya, khususnya sekolah-sekolah menengah. Langkah ini sebagai upaya menggalakan kegemaran membaca melalui peran aktif para Duta Baca Tanah Bumbu, sehingga diharapkan literasi di kalangan pelajar dapat terus meningkat, membuka jalan menuju masa depan yang lebih cerah. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, Ainews melaporkan.